Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, puji Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan kita bisa bersama-sama berjumpa dalam ibadah kali ini. Walaupun secara online mari bersama-sama kita mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sikap hati yang benar, sikap hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan puji Tuhan seperti luar biasanya di gereja ini ada sebuah komunitas yang bernama Kone Group atau CG, tempat di mana kita memperoleh keluarga kedua kita bertumbuh bersama-sama semakin serupa dengan Kristus. Untuk informasi tentang CG silakan menghubungi kami di nomor yang tertera di layar. Dan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami, terimalah salam spesial dari kami. Welcome home, welcome home dan selamat bergabung di keluarga besar Gereja Mawar Syaron Solo dan kita akan bersama-sama berjumpa pada ibadah-ibadah selanjutnya. Dan jemaat Tuhan memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Minggu depan adalah minggu pertama di bulan Juli. Mari bersama-sama kita persiapkan, kita bawa persembahan perpuluhan kita di hadapan Tuhan. Dan untuk persembahan, baik itu persembahan perpuluhan maupun persembahan ucapan syukur, silakan jemaat bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan firman Tuhan pada ibadah kali ini akan disampaikan oleh gembala terkasih kita, Pastor Heri Suwanto. Mari bersama-sama kita beri sorak-sorak kita dengan sikap yang antusias, sikap yang terfokus pada Tuhan. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan bersama-sama kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan kami berucap syukur karena kasih dan rahmatmu Tuhan, kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Walaupun secara online kami percaya tidak ada jarak di hadirat Tuhan. Mari Tuhan kiranya setiap ujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadiratmu. Dan kiranya setiap firman yang termeteraikan, yang disampaikan dapat termeteraikan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan kami juga bawa persembahan kami di hadapanmu. Kau kuduskan, sucikan persembahan kami sehingga dapat memperlebar kerajaanmu. Terima kasih Tuhan dalam nama putramu yang Tunggah Yesus Kristus, yang siap untuk beribadah boleh sama-sama katakan. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa, pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The year of praise, tahun pujian menjadi sebuah petuah langan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah. Dan kereta-kereta yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan-kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas. Semakin rohani kita, tidak boleh dibatasi. Welcome to the year of praise and provision. Mari kita mengizinkan Tuhan meracut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Haleluya, biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Mari jemaah Tuhan, berikan soro-soro yang terbaik buat dia. Haleluya. Sama-sama ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu. Di dalam hidupku, tiada terhukur. Betapa besar kasihmu. Sungguhku kagumakan engkau. Yesus, kau lah segalanya. Meledih semua yang ada padaku. Yesus, kau lah segalanya. Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Menggunakan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu. Di dalam hidupku. Tiada terhukur. Tiada terhukur. Tiada terhukur. Betapa besar kasihmu. Sungguhku kagumakan engkau. Yesus, kau lah segalanya. Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, bersama-sama bertepuk tangan. Biar kau yang layak terima segala puja. Yesus, bersama-sama bertepuk tangan. Yesus, kau lah segalanya. Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Lampelkan tangan. Yesus, kau lah segalanya. Melebihi semua yang ada padaku. Yesus, kau lah segalanya. Seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ini siap hidup kami Tuhan. Kami persembahkan untuk kemuliaan namamu. Berikan suara-suara yang terbaik buat Yesus kita. Haleluya. Come on. Kasih kau Tuhan. Yang terbaik dalamku tinggal di dalammu. Oh Yesus Tuhan ku. Kau berkuasa atasku. Berlindung hidupku dan keselamatanku. Firmanmu. Firmanmu. Berlindung hidupku dan keselamatanku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yang terbaik dalamku. Semuanya yang terbaik dalamku tinggal di dalammu. Oh Yesus Tuhan. Kau berkuasa atasku. Berlindung hidupku dan keselamatanku. Firmanmu. 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 Berlindung hidupku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Sama-sama. Semua. Kasian ku penduh kuasa. Raja kemuliaan. Yesus Tuhan. Sungguh engkau. Dasyat. Ajak dan berkasa. Raja keanggungan. Yesus Tuhan. Kau kemenanganku. Terjemahat yang di rumah. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Buat dialah sumber kekuatan kita. Kami percaya padamu Tuhan. Sama-sama. Ku percaya Yesus hebat sumber kemenanganku. 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 Ku membawa hatiku Hanya engkau di hidupku Yesus ku yang terindah Selamanya ku menyembahmu Ku membawa hidupku Inilah persembahanku Untuk Yesus ku yang terindah Selamanya ku menyembahmu Yesus Bersama-sama nyanyikan Ku membawa hatiku Hanya engkau di hidupku Yesus ku kau terindah Selamanya ku menyembahmu Ku membawa hidupku Ku membawa hidupku Yesus ku Ku membawa hatiku Hanya engkau di hidupku Yesus ku kau terindah Selamanya ku menyembahmu Ku membawa hidupku Ku membawa hidupku Yesus Yesus Katakan Tenang Jiwaku Tenang Tenang di hadiratmu Hatiku aman di dalammu Tuhan Tuhan Hatiku aman di dalam kasihmu Hatiku aman di dalam kasihmu Oh Oh Mu Oh Jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadiratmu Hatiku, hatiku, hatiku aman dalam pasimu Sama-sama angkat suaramu Ku membawa hatiku Hanya engkau di hidupku Yesusku yang terindah Selamanya ku menyembahmu Ku membawa hatiku Inilah persembahanku Sembahanku Duk Yesusku yang terindah Selamanya ku menyembahmu Ku membawa Ku membawa hatiku Hanya engkau di hidupku Duk Yesusku Duk Yesusku Kau terindah Selamanya ku menyembahmu Ku membawa hidupku Kau membawa hatiku Inilah persembahanku Duk Yesusku Duk Yesusku yang terindah Selamanya ku menyembahmu Yesusku Selamanya ku menyembahmu Yesusku Selamanya ku menyembahmu Yesus Bisa berdiri teguh di dalam kehidupan Ini, apakah menjadi Orang-orang yang dapat diandalkan Kami boleh menjadi orang-orang Yang siap Menjadi jawaban bagi kehidupan Karena kami tahu kami dipanggil Untuk kami dipilih Diberkati Untuk kami masuk dalam rencana Tuhan Yang besar, itu sebabnya mari Engkau berbicara kepada setiap umatmu Dimanapun Hari ini mereka beribadah Tetapi engkau hadir Bahkan engkau menjama mereka Dan Tuhan memenyatakan Isi hatinya Atas setiap mereka umatmu Terima kasih wayukan Perkataanmu bagi setiap kami Kami kembalikan segala kemuliaan Hormatanya bagimu, sebab hati kami Terbuka akan firmanmu Tuhan, di dalam nama Yesus Bersama-sama katakan Amin, wow, puji Tuhan Shalom, semangat Tuhan yang Tuhan kasih Dimanapun Anda berada Hari ini kita boleh bersama-sama Kita ditemukan oleh Tuhan Ada di tempat yang sama Yaitu hadirat Tuhan Ya izinkan Tuhan hari ini berbicara Kepada setiap kita Saudara terlebih dengan kondisi Hari-hari ini yang ada Ya membuat kita hari ini boleh memiliki Setiap seharusnya Setiap kita memiliki sikap hati Yang benar Ya Untuk kita bisa mengambil sebuah Keputusan yang sangat penting Di dalam kehidupan kita Ya kita tahu Goncangan demi goncangan yang Hari ini melanda akan Semua Aspek kehidupan Ya sudah lihat bagaimana Pernikahan demi pernikahan hari ini Mengalami goncangan Ada begitu banyak keluarga yang hari ini Terpuruk Ada begitu banyak pekerjaan yang hancur Ya Nah Saudara tentunya goncangan demi goncangan Yang hari ini sedang terjadi Membuat ada begitu banyak orang yang letih Ada begitu banyak kehidupan yang terpuruk Bahkan runtuh Nah Saudara Dunia dimana Hari ini kita hidup Dengan kondisi yang ada Tentunya Membutuhkan akan Orang-orang yang dapat diandalkan Nah sebagai orang yang percaya Tuhan tuh ingin Setiap kita ini Bukan hanya Tuhan berbicara Tapi Tuhan itu memeneguhkan Bahwa setiap kita dipanggil Gereja dipanggil Sebagaimana firman Tuhan berkata Bangkitlah Sebab terangku Itu sudah datang Tuhan tuh ingin Gerejanya itu bangkit Tuhan tuh ingin setiap orang-orang Percaya hari ini Dimanapun Anda berada Anda itu menjadi orang-orang Yang dapat diandalkan Nah Saudara Menjadi orang yang hari ini Dipercaya Menjadi orang yang hari ini Dipakai Tuhan Dimana kita memiliki kehidupan Yang berdampak Semua kehidupan yang hari ini Tuhan percaya dalam kehidupan kita Melalui hidup kita Kita bisa menjadi Membawa sebuah pengaruh Itu merupakan sebuah keputusan Nah tentunya Bukan hanya sekedar keputusan Tapi keputusan yang harus diimbangi Dengan sebuah komitmen Hari ini Saudara Anda itu bisa lahir Anda bisa ada di tengah-tengah Keluarga Orang-orang yang racin ibadah Anda bisa ada di tengah-tengah Komunitas Bahkan keluarga Yang mengasihi Tuhan Atau Anda Adalah seorang Yang hari ini berdoa dikasih Karena Tuhan Ada lahir Ada di tengah-tengah Sebuah keluarga Dan mereka adalah Orang yang cinta Tuhan Melayani Tuhan Hamba Tuhan Tapi kalau Anda hari ini Tidak mengambil semua keputusan Dalam hidupmu yang diimbangi Dengan sebuah komitmen Maka Itu semuanya Tidak akan pernah Memiliki semua arti Yang besar di dalam kehidupan kita Nah coba kita lihat Satu bagian firman Tuhan Satu tawarek Pasal yang ke-11 Et yang ke-11 Saudara tema Firman Tuhan Hari ini adalah Dapat Diandalkan Satu tawarek Pasal 11 Et yang ke-11 Firman Tuhan berkata seperti ini Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud Yasobam bin Hakmoni Kepala Triwira Yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang Yang tertikam mati dalam satu pertempuran Saudara Kalimat yang pertama Ya begitu menarik Karena berkata inilah daftar pahlawan Sebuah proyek yang besar Sebuah kesuksesan Atau keberhasilan yang besar Seorang akan temukan Pasti di dalamnya Akan ada Orang-orang yang hebat Nah hal yang menarik sekali hari ini Ada dalam saya Kita ini Ada di dalam sebuah wadah Yaitu sebuah gereja Maharsya Kita tahu bahwa Tuhan Itu percayakan Proyek kerajaan sorga Proyek yang besar Kepada gereja ini Gereja Maharsya Orang-orang Gereja ini adalah Gereja yang memiliki sebuah visi Dan goal yang besar Yaitu Mendirikan seribu gereja lokal Dengan satu juta murid Goal Dekatnya ini 20-30-300 gereja lokal Nah saudara Dengan visi yang besar Seperti ini Semua proyek yang besar Proyek kerajaan sorga Yang Tuhan percayakan Benda gereja ini Bersyukurlah Kalau Anda dan saya Ada di dalamnya Mengapa? Pasti Di dalamnya Akan muncul Orang-orang yang hebat Seorang akan temukan Seorang akan lihat Ada kehidupan Demi kehidupan Yang bukan hanya dipulihkan Tapi kehidupan Demi kehidupan Yang akan dibalikan Bukan hanya akan muncul Hamba batungan yang luar biasa Itu pasti Seribu gereja lokal Berarti akan ada Seribu Gembala lokal Tetapi Saudara Seribu gereja lokal Di dalamnya Dimana Visinya Dengan seribu gereja lokal Itu satu juta murid Bukan Satu juta Cuma Satu juta murid Berarti Setiap gereja lokal Itu minimal Ada seribu Murid Saudara Akan ada seribu Kehidupan Minimal Orang-orang yang Bukannya dipulihkan Tapi kehidupannya Akan dibalikan Oleh Tuhan Hidupnya akan Dipercayakan Hal-hal yang besar Hidupnya akan Dipakai Tuhan Seribu orang Yang dapat Diandalkan Saudara Hal yang menarik Sekali Kalau kita Berbicara tentang Revival Semua kegerakan Revival yang sebenarnya Itu bukan hanya Di dalam gereja Revival yang sebenarnya Itu adalah Perubahan yang besar Yang akan Mempengaruhi Begitu banyak orang Di semua Seni-seni kehidupan Dimanapun Setiap kita Anak Tuhan Tuhan tempatkan Akan anda Nah firman Tuhan ini Dalam setah Pasal 11 Itu menjelaskan Bagaimana Daud Seorang Raja yang besar Raja Israel Itu memiliki Akan begitu Banyak orang-orang Hebat Tetapi hal yang Menarik sekali Kita belajar Hari ini Di antara Orang-orang yang hebat Pahlawan-pahlawan ini Ada tiga orang Yang dihormati Mereka ini adalah Triwira Ayat yang ke-11 Itu menjelaskan Tentang salah satunya Seorang yang bernama Yasoban Atau Isibahal Orang Hakmoni Saudara Yasoban Atau Isibahal Ini adalah Kepala dari Triwira ini Selain dari Isibahal Atau Yasoban Triwira Daud ini adalah Eliasar Anak Dodo Dan sama Anak Aga Nah Saudara Mereka ini Adalah orang-orang Yang dapat Diandalkan oleh Daud Karena mereka ini Adalah orang-orang Yang tidak akan Membiarkan Kekalahan Itu menguasai Hidup mereka Hal yang sama Kalau hari ini Kita berbicara Tentang dapat Diandalkan Kalau hari ini Anda Dan saya Kita itu Ingin Menjadi seorang Yang dipakai Tuhan Seorang yang Dapat diandalkan Dimanapun hari ini Tuhan Tempatkan Anda Keluarga Anda Itu membutuhkan Anda Hari ini Untuk berdiri Bagi keluarga Anda Pekerjaan Anda Usaha Anda Pelayanan Anda Komunitas Dimana Tuhan Tempatkan Anda Menjadi bagian Di dalam Mereka membutuhkan Orang-orang yang dapat Diandalkan Dan Anda Ditanya Dan saya Untuk kita menjadi Orang-orang yang dapat Diandalkan Itu Sebabnya Jangan Biarkan Kekalahan Jangan Biarkan Kelemahan Itu Menguasai Atau Membelenggu Akan hidup Soalnya Kekalahan itu Kelemahan Bisa ada Di dalam Kehidupan Setiap kita Itu manusia Tetapi Keputusan Anda Dan saya Harian Apakah Kelemahan Itu Menguasai Membelenggu Akan hidup Anda Atau Tidak Itu Keputusan Anda Dan saya Sebuah Keputusan yang penting Sekali Untuk diimbangi Dengan sebuah Komitmen Untuk kita Tidak menyerah Untuk kita Bangkit Untuk kita Membangun Hidup kita Sedemikian Rupiah Saudara Dari Dari Trimira Ini Tiga orang Ini Kita akan Belajar Kita akan Temukan Bagaimana Kitab kita Akan Berbicara Kepada setiap Kita Pribadi Untuk Anda Dan saya Menjadi orang Yang dapat Diandalkan Dimanapun Tuhan Tempatkan Anda Katakan Amin Yang pertama Saudara Kalau Anda Saya ingin Menjadi orang Yang dapat Diandalkan Hari-hari Ini Maka Yang pertama Kita harus Tadar Akan Strategi Tempur Saudara Ayat yang ke-11 Menjelaskan Ya Sobang Itu Mengalahkan 300 Orang Di dalam Sebuah Pertempuran Nah Kalau Saudara Renungkan Akan Kemenangan Yang diraih oleh Ya Sobang Maka Saya percaya Satu hal Anda akan Sepakat dengan Saya Ya Sobang Itu adalah Seorang Yang sanggup Mengalahkan 300 Orang Dalam Sebuah Pertempuran Karena Dia Punya Satu Saudara Dinosaurus Halipun Satu Makhluk Binatai Besar Yang Perkasa Pasti Akan Mati Melawan 300 Orang Hal yang Sama Saya Sangat Pertaya Yakin Ya Sobang Ini bukan Orang Sembaran Dia Seorang Yang memiliki Fisik Luar Biasa Memiliki Kemampuan Yang Luar Biasa Tapi Kalau Alkitab Menjelaskan Dalam Satu Pertempuran Dia Seorang Diri Dia Mengalahkan 300 Orang Pasti Dia Perlu Strategi Nah Hal yang Menarik Sekali Alkitab Kita Dibuka Di dalam Kitab Kejadian Dengan Menjelaskan Bahwa Tuhan Kita Itu adalah Perencana Yang Andal Ketika Tuhan Menciptakan Segala Sesuatu Yang Ada Di Dunia Ini Bahkan Ketika Tuhan Menciptakan Kita Menjadi Pribadi Yang Begitu Indah Tuhan Itu Terlebih Dahulu Dia Memiliki Sebuah Rencana Baiklah Kita Menjadikan Manusia Menurut rupa Dan gambar Kita Blueprintnya Terlebih Dahulu Ada Nah Kalau Tuhan Itu adalah Pribadi Yang Selalu Bekerja Sebuah Perencanaan Untuk Menghasilkan Sesuatu Yang Besar Sesuatu Yang Indah Sesuatu Yang Sempurna Maka Tuhan Itu Saya Percaya Ingin Agar Setiap Kita Anak Anak Pribadi Yang Ciptakan Serupa Dan Sekabar Dengan Dia Untuk Kita Ini Dapat Mengatur Akan Hidup Ini Dengan Baik Yaitu Dengan Perencanaan Dengan Stategi Supaya Anda Dan saya Itu Maksimal Di dalam Hidup Ini Sehingga Ketika Kita Ini Bisa Mengatur Diri Kita Hidup Kita Dengan Baik Maka Senantiasa Kemenangan Itu Akan Kita Peroleh Di Dalam Setiap Pemerangan Dimanapun Tuhan Menempatkan Kita Hidup Itu Sebuah Pemerangan Hidup Itu Sebuah Pertempuran Hari Ini Setiap Tindakan Keputusan Anda Itu Akan Sangat Menentukan Kemenangan Dan Kekalahan Dalam Hidup Apakah Hidup Itu Akan Naik Atau Turun Bahkan Mempengaruhi Orang-orang Di Sekitar Anda Hari Hari ini Tuhan Tuh Ingin Dimanapun Tuhan Tempatkan Anda Untuk Kita Ini Tampil Sebagai Pemenang Jadilah Seorang Pemenang Jadilah Seorang Kelupah Lawan Bagi Keluargamu Bagi Gereja Bagi Pekerjaanmu Bagi Pelayananmu Gerejamu Dimana Tuhan Menempatkan Engkau Hari ini Tuhan Tuh Ingin Anda Muncul Sebagai Orang-orang Yang Diberkami Dan Nama Yesus Ditinggikan Permuliakan Melalui Hidup Anda Katakan Amen Amsal 28 Firman Tuhan Berkata Seperti Ini Rancangan Terlaksana Oleh Pertimbangan Sebab Itu Berperang Dengan Siasat Firman Tuhan Berkata Berperang Dengan Siasat Bukan Hanya Sekedar Berperang Mengandalkan Kekuatan Kita Kemampuan Kita Talenta Kita Kekuatan Dalam Perangan Talenta Itu penting Tapi Kalau Anda Ingin Meraih Sesuatu Yang Besar Firman Tuhan Berkata Berperang Dengan Siasat Dia Sobam Itu Kali Pertempuan Dia Kalahkan 300 Musuh Karena Dia punya Satgi Dalam Perangan Ketika Firman Tuhan Berkata Berperang Dengan Siasat Arti Rencanakan Hidupmu Rencanakan Pekerjaanmu Rencanakan Pelayanan Saudara Saya Pertaya Hari ini Sekalipun Goncangan Keadaan Itu Tidak Mudah Semua Sendih-sendih Kehidupan Kita Hari-hari Ini Tapi Rencana Tuhan Janji Tuhan Itu Tetap Tersedia Di Dalamnya Dan Tuhan Itu Mengenap Hari-hari Ini Dia menjadi Pertanyaan Dalam Kehidupan Kita Apakah Anda Dan saya Persiapkan Hidupmu Apakah Anda Persiapkan Pekerjaanmu Pernikahanmu Keluargamu Pelayananmu Sedemikian Rumah Anda Atur Sedemikian Rumah Tetapi Satu Hal Yang Perlu Saya Tekankan Buat Kepi Kita Tetapi Tetap Tidak Ada Yang Mutlak Dalam Setiap Perancangan Perancangan Yang Kita Buat Berapa Banyak Hari Orang Punya Strategi Yang Baik Dalam Bisnis Orang Punya Perencanaan Yang Baik Dalam Pekerjaan Dalam Membangun Keluarga Tetapi Berapa Banyak Kita Melihat Pekerjaan Perusahaan Karya Keluarga Yang Runtung Karena Tidak Ada Yang Mutlak Dalam Setiap Perancangan Yang Kita Buat Sebagai Anak Tuhan Kita Harus Sangat Menyadari Akan Hal Kita Kita Tahu Di Atas Semuanya Ada Kedaulatan Tuhan Itu Sebab Sebagai Anak Tuhan Rencanakan Rancangkan Persiapkan Atur Satgi Hidup Tetapi Undang Tuhan Untuk Hadir Di Dalamnya Amsal 16 Ayat Yang Ketiga Berkata Seperti Serahkanlah Perbuatanmu Kepada Tuhan Maka Terlaksanalah Segala Rencanamu Amin Kalau Anda Ingin Rencanamu Itu Terlaksana Maka Serahkanlah Perbuatan Kepada Tuhan Artinya Ketika Firman Tuhan Berkata Terlaksanalah Segala Rencanamu Kalau Anda Tidak Merencanakan Sesuatu Maka Tidak Ada Sesuatu Yang Akan Ada Di Dalam Hidup Berarti Dimulai Daripada Kita Merencanakan Sesuatu Dan Serahkanlah Rencana Tersebut Kepada Tuhan Penting Sekali Awali Setiap Hari Di Dalam Kehidupan Kita Ketika Kita Mau Melangkah Di Dalam Hidup Ini Kita Berkata Tuhan Aku Serahkan Segala Rencanaku Yang Akan Aku Kerjakan Sepanjang Hari Ini ABCD Mari Tuhan Engkau Ada Di Dalam Tuhan Beri Kesanggupan Tuhan Berkati Tuhan Tolong Roh Kudus Pimpin Dan Kami Kami Akan Melihat Bagaimana Hidup Kami Melimpah Dengan Ucapan Syukur Karena Kami Akan Lihat Bagaimana Tuhan Bekarya Di Dalam Amin Anda Sepakat Saya Percaya Engkau Akan Menjadi Orang Orang Yang Muncul Dimidikan Pertempuran Pemperangan Engkau Sama Seperti ICB Ya Soba Sekali Pertempuran Engkau Akan Kalahkan 300 Orang Engkau Akan Pulang Dengan Kemenangan Yang Besar Bersama Dengan Orang Yang Kau Kasih Menaikan Ucapan Syukur Pada Tuhan Amin Beri Tepuk Tangan Buat Tuhan Kita Yang Acair Haleluyah Lanjutkan Sekarang Yang Kedua Lanjutkan Ayat Yang Kedua Belah Sekatangan Seperti Ini Dan Sesudah Dia Iliasar Anak Dodo Orang Ahohi Itu Ia Termasuk Ketiga Pahlawan Itu Etang Ketiga Belas Ia Ada Bersama Sama Daud Di Pas Damien Ketika Orang Filistin Berkumpul Di Sana Untuk Berperang Ada Semidang Tanah Ladang Penuh Jelai Di Sana Ketika Tentara Melarikan Diri Dari Hadapan Orang Filistin Maka Berdirilah Mereka Di Tengah Tengah Ladang Itu Mereka Dapat Mempertahankannya Dan Memukul Kalah Orang Filistin Demikianlah Diberikan Tuhan Kemenangan Yang Besar Saudara Yang Menarik Sekali Kalau Hari Ini Anda Ingin Menjadi Orang Yang Dapat Diandalkan Kita Belajar Seorang Yang Bernama Eliasar Anak Dodo Saudara Eliasar Anak Dodo Ya Dia Adalah Seorang Yang Setia Dan Menghargai Perkara-perkara Yang Kecil Karena Alkitab Menjelaskan Dia Adalah Seorang Yang Menghargai Akan Apa Yang Dipercayakan Kepadanya Sekalipun Itu Sesuatu Yang Kecil Dimana Alkitab Berkata Hanya Sebidang Tanah Ladang Penuh Jelek Tapi Disana Dia Berdiri Dia Mempertahankannya Saudara Ladang Jelek Itu Sesuatu Yang Tidak Ada Harganya Artinya Sesuatu Yang Kecil Nah Tapi Kita Ini Bisa Belajar Dari Pribadi Kalau Anda Ingin Menjadi Seorang Yang Dapat Diandalkan Jadilah Seorang Yang Tidak Pernah Meremehkan Seorang Yang Tidak Pernah Melantarkan Apa Yang Dipercayakan Di Dalam Hidup Sekalipun Itu Sesuatu Yang Kecil Sekalipun Itu Sesuatu Yang Menurut Orang Lain Sesuatu Yang Tidak Diperhitungkan Sesuatu Yang Sederhana Ketika Eliasal Dalam Satu Kali Pertempuran Antara Orang Israel Dan Orang Filistin Alkitab Menjelaskan Seluruh Prajurit Israel Itu Mereka Sudah Lari Meninggalkan Medan Pertempuran Dan Eliasal Itu Lihat Bagaimana Daud Itu Berdiri Pada Sebuah Ladan Jelek Dan Daud Mempertahankan Akan Ladan Dari Dari Situ Eliasal Belajar Arti Betapa Pentingnya Menghargai Sesuatu Yang Kecil Sesuatu Yang Sederhana Surah Hari Dunia Tempat Dimana Tuhan Tempatkan Anda Dan Saya Di bidang Apapun Itu adalah Tempat Dimana Kita Belajar Sesuatu Anda Bisa Memulai Dari Sesuatu Yang Kecil Sesuatu Yang Sangat Sederhana Buat Orang Mungkin Orang Kan Berkata Siapa Anda Apa Yang Dipercayakan Dalam Hidupmu Itu Bukan Sesuatu Yang Kesalah Anda Bisa Memulai Dari Gua Adulam Sekalig Orang 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 Luar Biasa Mereka Adalah Orang Orang Yang Bersama Sama Dengan Daud Memulai Dari Gua Adulam Tetapi Kalau Hari Dalam Hidup Anda Sekalipun Anda Memulai Dari Gua Adulam Tapi Kalau Anda Ambil Keputusan Aku Mau Belajar Aku Mau Berkembang Tidak Pernah Orang Muncul Menjadi Seorang Yang Hari Impak Yang Besar Tanpa Sesuatu Memulai Dengan Hal Yang Kecil Eliasar Ini Belajar Dari Daud Hari Itu Dia Tau Arti Sesuatu Yang Kecil Yang Dipercayakan Badan Dia Itu Harus Dikerjakan Harus Dipertahankan Dikerjakan Orang Israel Semua Bubar Mereka Melarikan Diri Tapi Hari Itu Eliasar Lihat Dan Dia Ngambil Keputusan Dia Masuk Kemudian Pertemuran Yaitu Ladang Jelat Yang Dimana Daud Ada Di Dalam Yang Mempertahankan Orang Ini Menarik Sekalig Saudara Keputusan Kita Itu Sekarang Seringkali Bukan Hanya Menentukan Hidup Kita Itu Untuk Lain Tapi Seringkali Keputusan Yang kita Ambil Keputusan Itu Tepat Sepertinya Buat Orang Lain Itu Sesuatu Yang diremehkan Tidak Dipandang Tetapi Kalau Anda Ngambil Keputusan Pilihan Yang Tepat Itu Menghargai Sesuatu Yang Kecil Itu Impaknya Itu Bisa Besar Ini Terjadi Ketika Eliasar Bersama Dengan Daud Mempertahankan Ladang Jelai Mereka Itu Sebenarnya Sudah Kalah Tapi Hari Itu Dikatakan Mereka Itu Mengubah Kekalahan Menjadi Kemenangan Yang Besar Hari Itu Bukan Hanya Mereka Itu Meraya Meraya Kemenangan Tapi Seluruh Prajurit Prajurit Orang Israel Mereka Menjarah Akan Begitu Banyak Jara Karena Kekalahan Dibah Menjadi Kemenangan Saudara Kalau Hari Ini Kita Bisa Ambil Waktu Putusan Yang Benar Dimulai Harganya Sesuatu Yang Kecil Sekalipun Dan Pertanya Dalam Hidup Itu Impact Yang Bisa Benar Impak Itu Bisa Membawa Sebuah Pengaruh Yang Besar Terhadap Orang Di Sekitar Kehidupan Keluarga Maupun Orang Orang Yang Anda Pilih Nah Hal Yang Menarik Sekali Bagaimana Eliasar Bisa Mengambil Sebuah Pilihan Tepat Saudara Karena Dia Memiliki Kasih Terhadap Daud Yang Adalah Tuan Saudara Daud Itu Adalah Tuan Daripada Eliasar Nah Tuan Kita Itu Adalah Yesus Saudara Hari Ini Mungkin Anda Melihat Ada Begitu Banyak Keruntuhan Kehancuran Dan Orang Hari Ini Mereka Meninggalkan Akan Iman Mereka Tapi Hari Ini Dimanapun Tuhan Menempatkan Anda Mungkin Mungkin Hari Ini Satu Satunya Orang Yang Hari Mau Duduk Benar Benar Sungguh Sungguh Di Dalam Tuhan Mungkin Hari Ini Anda Satu Satu Dalam Keluarga Yang Hari Ini Anda Beribadah Dengan Sungguh Sungguh Kepada Tuhan Atau Hari Ini Anda Satu Satunya Anak Tuhan Yang Sungguh Sungguh Anda Mau Cinta Tuhan Di Dalam Pekerjaan Atau Di Dalam Komunitas Jangan Pernah Kecil Hati Anda Dengan Tuhan Itu Mayoritas Sama Seperti Eliasar Berdiri Bersama Dengan Daun Mereka Mengatasirah Mereka Mengerai Kemenangan Dalam Peperangan Saya Percaya Kalau Hari Ini Anda Punya Kasih Akan Tuhan Dan Anda Berkata Tuhan Sekalipun Hari Aku Seorang Diri Dalam Keluarga Yang Mau Ambil Komitmen Sungguh Beribadah Kepadamu Sekalipun Aku Seorang Diri Di Pekerjaan Ini Tuhan Yang Aku Tetap Mau Hidup Dalam Kebenaran Sesuai Dengan Imanku Maka Engkau Akan Melihat Kemenangan Yang Kesan Engkau Akan Balikan Ke Anda Justru Disitulah Engkau Akan Muncul Menjadi Orang Dapat Diandalkan Engkau Akan Hidup Akan Memiliki Sebuah Impak Yang Besar Bukan Hanya Engkau Mengam Meraih Kemenangan Tapi Engkau Bisa Membawa Orang Orang Di Sekitar Kehidupan Mereka 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 Mengalami Kemenangan Demi Kemenangan Katakan Amen Nah Saudara Kalau Hari Ini Kita Ini Punya Kasih Akan Tuhan Yesus Itu Yang Akan Membuat Kita Memiliki Kekuatan Yang Baru Karena Yesus Itu Sumber Kekuatan Dalam Hidup Ini Coba Saudara Lihat Yohanes Pasal 14 21 Firman Berkata Seperti Barang Siapa Memegang Perintahku Dan Melakukannya Dialah Yang Mengasih Aku Dan Barang Siapa Mengasih Aku Yang Dikasih Oleh Bapak Dan Aku Pun Akan Mengasih Dia Dan Akan Menyatakan Diriku Kepadanya So Dikatakan Ketika Tuhan Menemukan Orang Yang Mengasih Dia Dikatakan Aku Pun Akan Mengasih Dia Dan Dikatakan Dan Akan Menyatakan Diriku Kepadanya Kalau Tuhan Itu Menyatakan Pribadinya Kepada Anda Maka Anda Akan Menjadi Orang Yang Memiliki Kekuatan Yang Besar Karena Pribadi Tuhan Itu Ada Dalam Hidup mu Kekuatannya Kasihnya Akan Membuat Anda Menjadi Orang Yang Hari Ini Menjadi Orang Selalu Punya Passion Luar Biasa Orang Punya Kekuatan Yang Luar Biasa Itu Sebabnya Kalau Hari Ini Anda Dan Saya Adalah Orang Orang Yang Punya Kasih Akan Tuhan Maka Pasti Saya Percaya Wujudnya Tandanya Anda Dan Saya Tidak Pernah Menjadi Orang Suam Suam Sekalipun Kita Ibadah Online Seperti Ini Dimanapun Anda Berada Anda Tidak Akan Pernah Ibadah Dengan Sembarangan Saudara Akan Menjadi Orang Tetap Punya Passion Anda Tidak Akan Pernah Biarkan Anda Anda Tidak Pernah Biarkan Anda Malas Tersaksi Untuk Anda Malas Melayati Karena Kasihlah Itu Yang Menghasilkan Kekuatan Yang Besar Karena Firman Tuhan Berkata Aku Menyatakan Diriku Kepadanya Saudara Dari Kebenaran Firman Tuhan Saya Percaya Hari Ini Mata Tuhan Sem Menjelajah Setiap Tempat Di mana Anda Dan Saya Beribadah Untuk Tuhan Itu Mencari Dan Menemukan Eliasar Eliasar Air Jangan Yaitu Eliasar Eliasar Yang Mengasih Dan Menangkap Akan Hati Tuhan Dan Dia Mau Berdiri Dimanapun Tuhan Menempatkan Dia Untuk Dia Menjadi Orang Yang Dapat Diandalkan Dan Hari Ini Saudara Jangan Pernah Remekan Apa Yang Tuhan Percayakan Dalam Hidup Sesuatu Yang Kecil Pun Itu Akan Menjadi Sesuatu Yang Besar Dalam Hidup Karena Anda Punya Kasih Akan Tuhan Dan Tuhan Menyatakan Dirinya Dalam Hidup Anda Sehingga Sesuatu Yang Kecil Itu Justru Akan Membawa Hidup Nah Untuk Kau Menjadi Orang Bukan Hanya Mengalami Promosi Kemenangan Tapi Hidup Akan Menarik Begitu Banyak Orang Mengalami Kemenangan Dan Kemenangan Yang Tuhan Percayakan Dalam Kehidupan Karena Kau Adalah Orang Dapat Diandalkan Kau Menjadi Orang Yang Membalikan Ke Andalan Seolah Kita Kembali Kemudian Satu Tawar Pasal Yang 11 Kita Lanjutkan Ayat Yang 15 Dikatakan Seperti Ini Sekali Datanglah Tiga Orang Dari Ketiga Puluh Kepala Ke Gunung Batu Dapatkan Daud Dekat Gua Adulam Sedang Tentara Orang Filistin Berkemah Di Lembah Revaim Pada Waktu Itu Daud Ada Di Dalam Kubu Gunung Dan Pasukan Pendudukan Orang Filistin Pada Waktu Itu Ada Di Bethlehem Ayat 17 Lalu Timbulah Keinginan Pada Daud Dan Ia Berkata Sekiranya Ada Orang Yang Memberi Aku Minum Air Dari Pergibet Lehem Yang Ada Dekat Pintu Gerbang Lalu Ketika Orang Itu Menerobos Perkemahan Orang Filistin Mereka Menimba Air Dari Pergibet Lehem Yang Ada Dekat Pintu Gerbang Mengangkatnya Dan Membawanya Kepada Daud Daud Tidak Meminumnya Melainkan Mempersembahkannya Sebagai Korban Curahan Kepada Tuhan S19 Katanya Jauh Daripadaku Ya Allah Untuk Berbuat Demikian Semua Dengan Mempertaruhkan Nyawanya Mereka Membawanya Dan Tidak Mau Ia Meminumnya Itulah Yang Dilakukan Ketika Pahlawan Itu Soalnya Yang ketiga Untuk Kita Belajar Triwira Ini Menjadi Orang Yang Dapat Diandalkan Adalah Memiliki Inisiatif Kita Belajar Dari Triwira Ini Jadi Kisahkan Ini adalah Kisah Yang Terjadi Setelah Daud Menjadi Raja Soalnya Pada Satu Hari Di Apa Di Satu Hari Di Siang Yang Panas Terik Saudara Daud Itu Dia Itu Teringat Bagaimana Ketika Masa Mudanya Dia Masih Ada Di Petlehem Dimana Alkitab Menjelaskan Dia Mengembalakan Dua Tiga Ekor Akan Kambing Domba Yang Dipercayakan Di Dalam Hidup Ya Ketika Dia Ada Di Petlehem Dia Mengembalakan Dua Tiga Ekor Kambing Domba Selalu Dia Akan Bawa Ketempat Satu Pergi Yaitu Tempat Di Petlehem Yang Berair Cernih Dan Disitu Saudara Dia Akan Beriminum Akan Kambing Dombanya Sampai Mereka Dipuaskan Dan Daud Juga Minum Dari Air Pergi Yang Ada Di Petlehem Lalu Dia duduk Dia Akan Menikmati Persekutuannya Dengan Tuhan Dan Kambing Dombanya Makan Rumput Di Padang Dia Bermas Petlehem Dia Bayangkan Pasti Tubuhku Badanku Akan Disegar Aku Akan Dipuaskan Dari Air Pergi Petlehem Tersebut Tapi Kondisinya Berbeda Hari Itu Saudara Karena Petlehem Hari Itu Sudah Menjadi Markas Militer Daripada Tentara Militer Filistin Ini Pusat Kekuatan Daripada Militer Filistin Hari Itu Ada Di Petlehem Tapi Hal Yang Menarik Kita Belajar Dari Triwira Yang Hari Itu Mereka Ada Di Dekat Daud Daud Itu Tidak Memberikan Perintah Kepada Mereka Tolong Ambilkan Air Dari Petlehem Tidak Daud Hanya Mengguman Tapi Triwira Ini Ketika Mendengar Akan Gumanan Daud Mereka Satu Dengan Yang Lainya Mereka Mereka Saling Melirik Dan Berpandang Bandaran Dan Mereka Bergeser Dari Posisi Mereka Mereka Keluar Meninggalkan Kemah Daripada Daud Dan Hari Itu Mereka Satu Dan Mereka Berfaham Mereka Mengatur Strategi Mereka Berkata Tuhan Kita Ya Raja Daud Menginginkan Akan Tapi Yang Satu Berkata Apapun Risikonya Kita Harus Ambil Air Itu Untuk Raja Kita Daud Saudara Mereka Itu Memiliki Inisiatif Dan Mereka Bertiga Mereka Menerobos Akan Benteng Pertahanan Filistin Saudara Bisa Bayangkan Mereka Bertiga Ini Markas Besar Militer Daripada Filistin Untuk Mereka Masuk Menerobos Saja Itu Tidak Mudah Saudara Bisa Membayangkan Ketika Saya Membaca Kisah Ini Saya Membayangkan Bagaimana Saya Masuk Lama Kisah Ini Pasti Terjadi Sebuah Pertempuran Yang Besar Dan Sampai Akhirnya Mereka Itu Bisa Masuk Terobos Dan Sampai Kepada Pergi Betul Dan Sesuai Dengan Rencana Strategi Mereka Yang Satu Mereka Menimba Air Dari Pergi Betul Dan Yang Dua Itu Melindungi Saudara Bisa Bayangkan Apa Yang Terjadi Ketika Mereka Lakukan Mulai Dari Terobos Sampai Mereka Mengambil Air Pergi Betul Ada Begitu Banyak Pedat Tombak Batu Anak Panah Yang Menghujang Ke arah Mereka Mereka Mempersiapkan Strategi Tapi Karena Musuh Itu Begitu Banyak Pasti Mereka 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 Tiba Tiba Ada Panah Yang Melolos Dan Menancap Di Pundak Tapi Terus Dia Tetap Lakukan Yang Satu Melindungi Yang Dua Melindungi Yang Satu Mungkin Akhirnya Ada Pedang Yang Mengenai Tubuh Darah Mengucur Saudara Sampai Akhirnya Mereka Bukan Bisa Mengambil Air Tapi Mereka Juga Bisa Keluar Dari Beto Dan Membawa Air Itu Kepada Daud Tapi Ketika Daud Lihat Akan Hal Itu Firman Berkata Daud Berkata Jauh Daripadaku Ya Allah Untuk Berbuat Demikian Patut Kau Aku Meminum Darah Taruhan Orang Orang Ini Sebab Dengan Mempertaruhkan Nyawanya Mereka Membawanya Saudara Kenapa Daud Berteriak Seperti itu Karena Dia Lihat Orang Orang Sangat Dia Kasih Orang Kepercaya Itu Datang Mereka Membawa Air Dari Mereka Persembahkannya Kepada Daud Berkata Ini Tuhanku Minumlah Tapi Daud Lihat Bagaimana Tubuh Mereka Basah Oleh Tuhan Oleh air Tapi Oleh Darah Luka Ada Sekujur Tumpu Mereka Saudara Ini Orang Orang Luar Biasa Ini Orang Orang Yang Dapat Diandalkan Yang Menjadi Pertanyaan Hari ini Buat Setiap Kita Ada Banyak Orang Hari ini Berkata Aku Menjadi Orang Diandalkan Aku Menjadi Orang Dipakai Tuhan Aku Menjadi Orang Dipercaya Begitu Banyak Hal Tapi Hari Adakah Inisiatif Dalam Dirimu Ada Banyak Orang Ingin Dipercaya Dipakai Tuhan Diangkat Dipromosikan Tapi Kita Menjadi Orang Yang Tidak Pernah Bergerak Kita Diam Ada Di Dalam Kenyamanan Kita Kita Berbangku Tangan Satu contoh Ajarin Ketika Tuhan Menyatakan Isi hatinya Kepada Anda Hari ini Tuhan Berkata Ayo Ibadah Dengan Sungguh Sungguh Buka Hatimu Aku Ingin Menjam Aku Ingin Berbicara Kepada Anda Kepada Amu Apakah Engkau Hari ini Respon Isi hati Tuhan Ada Inisiatif Dan Engkau Berkata Aku Mau Ibadah Buka Hati Aku Sembah Aku Mengalami Persekutuan Dengan Tuhan Dan Engkau Beribadah Dengan Sungguh Sungguh Satu Jam Lebih Anda Letakkan Semua Aktivitas Tidak Hal yang lain Kecuali Aku Ada Jam Adilat Kepada Kita Lihat Bagaimana Tuhan Hari ini Berkata Aku Percayakan Aku Berikan Perintah Kepada Pergi Injil Jadikan Semua Bangsa Muridku Apakah Kita Hari ini Tahan Berapa Banyak Hari ini Kita Memiliki Inisiatif Daud Itu Tidak Pernah Berikan Perintah Kepada Triwira Ini Tapi Mereka Ini Memiliki Inisiatif Hari Ini Orang Orang Yang Sama Yang Memiliki Inisiatif Tanpa Tuhan Itu Harus Berperiak Tanpa Tuhan Itu Harus Bahkan Mengizinkan Untuk Kita Belajar Kehidupan Perisal Dan Perisal Tapi Kita Berinisiatif Orang Lai Sawa Ini Akan Muncul Orang Lai Berbeda Orang Lai Diandalkan Saudara Hari ini Ada Begitu Banyak Kelatihan Hari ini Ada Begitu Banyak Kehidupan Terpura Keluarga Pekerjaan Dunia Dimana Hari ini Kita Tempatkan Komunitas Hari ini Membutuhkan Orang Orang Yang Dapat Diandalkan Dan Orang Orang Yang Memiliki Inisiatif Surah Hari ini Belajar Miliki Sebuah Inisiatif Dalam Hidup Jangan Kita Berkata Aku Mau Dipakai Tuhan Aku Mau Dipercaya Begitu Banyak Hal Besar Tapi Kita Tidak Pernah Memiliki Inisiatif Kita Ini Harus Dicampur Kita Menjadi Orang Yang Tetap Berpangku Tangan Dalam Kenyamanan Kita Tapi Hari Biar Setiap Kita Hari ini Menjadi Orang Yang Memiliki Inisiatif Dan Yang Terakhir Kita Belajar Dari Triwira Ini Bagaimana Menjadi Orang Dapat Diandalkan Etang ke-18 Lalu Ketiga Orang itu Menerobos Perkemahan Orang Filistin Mereka Menimpa Airi Pergi Betul Lehem Ada Dekat Pintu Gerbang Mengangkatnya Dan Membawanya Kepada Daud Tetapi Daud Tidak Meminumnya Melainkan Mempersembahkannya Sebagai Korban Curahan Kepada Tuhan Yang keempat Saudara Yang terakhir Adalah Taat Dan Tunduk Saudara Mereka Ini Sudah Mempertaruhkan Nyawa Mereka Mengambil Air Dari Pergi Betul Mereka Membawanya Kepada Daud Tapi Dikatakan Daud Tidak Mau Meminum Apakah Alkitab Mencadar Teriwirain Mereka Menjadi Marah Mereka Menggerut Mereka Membrontak Dan mereka Berkata Daud Diri Aku Ini Sudah Susah Susah Kenapa Tidak Menghargai Mereka Tidak Berkata Seperti Saudara Seberapapun Tuhan Bawa Anda Hari Nanti Tetaplah Meliki Ketaatan Dasar Penuntukan Terhadap Otoritas Yang Tuhan Taruh Dalam Hidup Karena Ini adalah Jalan Peninggian Ini adalah Jalan Berkat Untuk Anda Dan saya Menjadi Seorang Yang Besar Saudara Triwira Mengajarkan Arti Ketaatan Dan Tunduk Saudara Orang Yang Tidak Mengerti Pendudukan Diri Itu Tidak Mungkin Menjadi Besar Mengapa Karena Hidumnya Serantiasa Dipenuhi Dengan Pemberontakan Akibatnya Kutub Itu Akan Selalu Mengikuti Orang Tersebut Seorang Lihat Satu Peristiwa Yang Meneguhkan Dalam Kejadian Sembilan Kejadian Sembilan Ayat 18-25 Itu Mengisahkan Tentang Anak-anak Nuh Saya Bacakan Bapak Setiap Kita Anak-anak Nuh Yang Keluar Rebahtera Ialah Sam Ham Dan Yafet Ham Adalah Bapak Kanaan Yang Ketika Inilah Anak-anak Nuh Dan Dari Mereka Inilah Tersebar Penduduk Seluruh Bumi Nuh Menjadi Petani Dialah Mula-mula Membuat Kebun Anggur Setelah Ia Minum Anggur Mabuklah Ia Dan Ia Telanjang Dalam Kemahnya Maka Bapak Ham Bapak Kanaan Itu Melihat Aurat Ayahnya Lalu Diceritakannya Kepada Kedua Saudaranya Di Luar Sesudah Itu Sam Dan Yafet Mengambil Sehelai Kain Dan Membentangkannya Pada Bahwa Mereka Berdua Lalu Mereka Berjalan Mundur Mereka Menutupi Aurat Ayahnya Sambil Berpaling Muka Sehingga Mereka Tidak Melihat Aurat Ayahnya Setelah Nuh Sadarai Mabuknya Dan Mendengar Apa Yang dilakukan Anak Bungsunya Kepadanya Berkatalah Ia Terkutuklah Kanaan Hendaklah Ia Menjadi Hampa Yang Paling Hina Bagi Saudaranya Soalnya Inilah Kisah Setelah Nuh Dan Ketiga Anaknya Mereka Keluar Reba Terah Alkitab Menjelaskan Mada Waktu Itu Dunia Ini Ditenggelamkan Oleh Air Bah Nah Saudara Setelah Mereka Keluar Reba Maka Alkitab Menjelaskan Mereka Itu Bertocok Tanam Dan Mereka Itu Berkebun Anggur Nah Saudara Satu Kali Dikatakan Setelah Apa Yang mereka Kerjakan Itu Bertumbu Dan Menghasilkan Buang Nuh Itu Mabuk Oleh Anggur Ketika Dia Minum Anggur Saudara Mabuk Oleh Anggur Tentunya Ini Sesuatu Hal Yang Salah Karena Alkitab Menjelaskan Untuk Kita Ini Jangan Mabuk Nah Ketika Nuh Itu Mabuk Dikatakan Dia Di dalam Kemabukannya Dia Itu Telanjang Sampai Dia Telanjang Di dalam Kemahnya Nah Ini Akibat Dari Mada Orang Mabuk Itu Sebabnya Alkitab Berkata Jangan Kita Mabuk Karena Orang Mabuk Itu Tidak Sadar Dan Ini Yang Terjadi Dalam Kehidupan Nuh Nah Saudara Ketika Nuh Itu Telanjang Di dalam Kemahnya Siapa Ham Yang Tidak Tahu Dia Masuk Kedalam Kedalam Kemah Dia Kegit Dia Loh Ayah Telanjang Dan Apa Yang Dia Lakukan Saudara Dia Keluar Dan Dia Menceritakan Ketelanjangan Ayahnya Kepada Sam Ham Kepada Sam Dan Yafet Nah Hal yang Menarik Sekali Apa Dilakukan Oleh Sam Dan Yafet Sam Dan Yafet Mereka Persepakat Mereka Mengambil Sehelai Kain Dan Mereka Itu Membentangkannya Satu Sisi Sana Satu Sisi Mereka Itu Mundur Berjalan Mundur Supaya Mereka Tidak Melihat Orat Daripada Ayahnya Mereka Tutupi Ketelanjangan Ayahnya Ya Saudara Ketelanjangan Dan Memperlihatkan Orat Ini Berbicara Kelemahan Nah Kita Belajar Ham Ketika Melihat Kelemahan Daripada Otoritas Di atas Itu Ayahnya Dia Ceritakan Kelemahan Ketelanjangan Ayahnya Tapi Ini Dua Orang Yang Luar Biasa Sam Dan Dia Tutupi Kelemahan Keteranjangan Daripada Ayahnya Nah Hal yang menarik Sekali Setelah Nuh Dia Bangun Dia sadar Dan Dia tahu Akan peristiwa itu Apa yang Nuh Lakukan Nuh Mengutuk Akan Ham Sebab Apa yang Dilakukan oleh Ham Kok Sudara Baca Ayat Ayat Selanjutnya Kisah Selanjutnya Apa yang Diperkatakan Oleh Nuh Itu Terjadi Terhadap Ham Bapak Kanaan Apa yang Diucapkan Nuh Itu Terjadi Di dalam Kehidupan Akan Ham Padahal Jelas Nuh Itu Salah Dia Mabuk Dari Ini Kita Belajar Orang Yang Tidak Mengerti Penundukan Diri Itu Tidak Mungkin Menjadi Besar Karena Hidupnya Itu Senantiasa Dipenuhi Dengan Pemberontakan Sehingga Kutuk Itu Selalu Mengikuti Orang Tersebut Saudara Hari Ini Belajar Dari Terili Belajarlah Untuk Kita Ini Memiliki Ketaatan Dan Tunduk Terhadap Otoritas Yang Dipercayakan Dalam Hidup Kita Baik Itu Orang Tuamu Pemimpin Mu Pemimpin Rohani Maupun Pemimpin Dimanapun Tuhan Menempatkan Kita Tidak Ada Satu Pemimpin Punya Sempurna Tapi Kalau Tuhan Hari Taruh Kita Di bawah Otoritas Seseorang Adalah Supaya Kita Belajar Bagaimana Kita Menjadi Orang Yang Tak Tunduk Terhadap Otoritas Yang Tuhan Percayakan Kepada Sepertiap Kita Dan Kita Ini Belajar Dari Pemimpin Kita Secara Khusus Pemimpin Rohani Sekalipun Dia Bukan Orang Sempurna Tapi Tuhan Ingin Kita Belajar Bagaimana Dia Mengikut Tuhan Sehingga Kita Juga Belajar Bagaimana Kita Mengikut Tuhan Dan Bertungguh Nah Saudara Kita Belajar Sebagai Seorang Pemimpin Juga Bagaimana Ketika Kita Ini Ditunduki Oleh Orang Orang Yang Diubahkan Kehidupan Sekalipun Dia Dari Kua Adulam Tapi Dia Akan Menjadi Orang Yang Dapat Diandalkan Sama Seti Terimir Dari Sebab Tuhan Itu Punya Rancangan Yang Besar Muali Kerja Itu Itu Sebab Pasti Kita Akan Lihat Kehidupan Diubahkan Dan Saya Berdoa Setiap Kita Jemaah Tuhan Tempat Ini Engkau Akan Menjadi Orang Yang Hari Ini Dipakai Tuhan Dipercaya Sesuatu Yang Besar Orang Yang Dapat Diandalkan Dimanapun Tuhan Menempatkan Kita Amin Berita Pertahan Yang Terbaik Tuhan Kita Hal Hal Mari Kita Datang Kepada Tuhan Buka Hatimu Kepada Tuhan Sungguh Kami Rindukan Engkau Tuhan Kami Ingin Bersekutu Dengan Pribadimu Lebih Mengalami Tuhan Terima Kasih Tuhan Yesus Hal 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 Bersama Kata Ingin Selalu Bersekutu Dengan Menikmati Hadiatmu Biarkan Robo Tinggal Dalam Hidupku Hidupku Sungguh Sungguh Intah Bersamamu Selamanya Kau Ingin Selalu Bersakutu Dengan Mu Menikmati Hadiatmu Biarkan Rolamu Tinggal Dalam Hidupku Sungguh Indah Bersamamu Sungguh Indah Bersamamu Sungguh Indah Bersamamu Selamanya 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 Menikmati Mengitkan Jadikan Aku Hambamu Yang Berg Bangkitkan aku, bangkitkan aku Jadikan aku hambamu yang setia Bangkitkan aku, bangkitkan aku Jadikan aku hambamu yang berkenan Jadikan aku hambamu yang berkenan Jadikan kami Tuhan Jadikan aku hambamu yang berkenan Haleluya Kami mau bangkit Tuhan Kami mau berubah Kami mau mengasihimu lebih lagi Kami rindu dan kau bakal Haleluya Jadikan aku Bersalah dalam ketatku Bersalah dalam tuntunanku Haleluya Belajar Haleluya Lebih lagi Mempersiapkan hidup kami Biar kehendak rancanganmu Jadi menghargai Apa yang kau Tuhan percayakan Haleluya Jadikan aku Jadikan aku Biar setiap kami memiliki hati Yang setia Menghargai Menghargai Setiap kepercayaan Yang Tuhan percayakan Mengasihimu lebih lagi Haleluya Biar setiap kami Biar setiap kami Memiliki kerendahan hati Haleluya Terima kasih Yesus Haleluya Saudara Hari ini Jadilah orang yang menangkapkan hati Tuhan Jadilah hari ini Anak-anak Tuhan yang bisa melihat Dengan mata rohanimu yang tajam Bahwa Allah belum berhenti bekerja Hari ini jangan fokus Dengan keadaan Soal hari ini Goncangan demi goncangan Masih akan terus terjadi Tapi hari ini Janji Tuhan Itu tetap pokok Dikenakan dalam setiap Orang-orang hari ini Mengerti Bahwa Tuhan Itu sedang pekarya dalam kehidupannya Goncangan demi goncangan hari ini Seharus membuat kita memiliki respon yang tepat Hari ini Jadilah orang yang mengambil sebuah keputusan Bukannya sebuah keputusan Tapi anda mengimbangin dengan sebuah komitmen Hari ini jangan biarkan Kelemahan untuk menguasai diri Bangkit Kalau hari ini anda berkata Aku butuh kekuatan Bangun diri iman Masuklah hadirat Tuhan Sampai Tuhan Tuhan sedang hendak berbicara kepada setiap anda Hari ini Anda Adalah seorang yang Yang sedang bergumul Dengan keluarga Anda adalah satu-satunya orang yang hari ini Masih tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan Tapi hari ini Mata Tuhan sedang menjelajah Dan anda Dilihat oleh Tuhan Dan hari ini aku berdoa Demi nama Tuhan Yesus Engkau mengalami Akan kasih Tuhan Tuhan menjamahmu Bahkan Tuhan mendekat Engkau dengan kasih Hari ini demi nama Tuhan Yesus Engkau akan merasakan Kedekatan, keintiman dengan Tuhan Sebagaimana ketika Engkau mengalami cinta Demi nama Tuhan Yesus Terima Kekuatan yang berdoa kudus Hari ini jadilah kembali Engkau dikuatkan, ditegukan Karena engkau akan menjadi orang Yang akan diandalkan Engkau akan berdiri Buat keluarga Dan engkau akan melihat Bukan hanya Engkau seorang diri lagi Di tengah-tengah keluarga Yang mencari Tuhan dengan sumber-sumber Tapi orang-orang sekitar Kehidupanmu, keluarga Mereka akan mengeladani kehidupanmu Karena ada berapa orang Di antara Anda juga hari ini Anda bergumul begitu berat Dengan guncangan ekonomi Keuangan yang sedang melanda Anda Tapi hari ini Engkau akan dibuat kejut oleh Tuhan Bahwa janji Tuhan itu justru dikenapkan Dalam kehidupanmu Di tengah-tengah satu kondisi yang buat dunia Tidak mungkin Untuk Anda bisa kembali bangkit Engkau akan menjadi orang yang bukan hanya bangkit Tapi kekuatan ekonomi Akan menjadi sebuah kekuatan yang dapat diandakan Bukan hanya oleh Anda sedia Tapi oleh orang-orang sekitar Bahkan Engkau akan dipakai oleh Tuhan Menjadi tiang-tiang penopang Untuk sampai visi Tuhan dikenapkan Atas gereja Tuhan di tempat itu Hari ini Ambil sebuah pilihan Keputusan yang tepat diimbang Sebuah komitmen Tuhan belum berhenti Tuhan masih tetap berkarya Apa berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Buat orang-orang yang seperti itu Ketika mereka menaruh tangan mereka Di dada mereka Tuhan Hari ini apa berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Biar ada kekuatan yang oleh roh kudus turun atas mereka Itu kekuatan yang membangkitkan akan iman mereka Apa berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Pegang mereka Apa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Berikan strategi Dalam kehidupan mereka Dalam pekerjaan usaha yang mereka sedang geludi Dalam pergumulan mereka Dan terlebih itu Engkau hadir Dalam pergumulan kehidupan mereka Sehingga kasih karunia Demi kasih karunia Tuhan Terjadi di dalam kehidupan akan mereka Mereka akan kaget Dan kesempatan-kesempatan Pintu demi pintu peluang kesempatan Yang dibukankan Bukan karena kekuatan Hikmat manusia Tapi karena kasih karunia Terima kasih Bapak berdoa Buat setiap umat Di tempat ini Tuhan Dan setiap pergumulan mereka Apapun yang terjadi Dalam kehidupan mereka Tidak ada satu orang pun Di antara mereka Yang hari ini Mereka berseru kepada Tuhan Mereka runtuh Tetapi Di dalam nama Tuhan Yesus Sekalipun mereka hari ini Ada di kuat adulan Mereka akan muncul Menjadi orang-orang yang diubahkan Mereka akan menjadi orang-orang yang Bukan hanya diubahkan Tapi mereka akan mengubahkan Begitu banyak kehidupan Alhamdulillah Mereka di dalam nama Tuhan Yesus Melepaskan berkatan Berkati mereka Dalam nama Yesus Jadilah Orang-orang yang hari ini Berjalan bersama dengan Tuhan Hidupmu diubahkan Dan kau akan menjadi orang-orang Dan kekuatan yang besar Dalam kehidupanmu Yaitu Orang-orang yang dimana Talenta dalam hidup Dinerapi oleh Tuhan Kau akan mengerjakan Perkara-perkara besar Menjadi orang-orang yang akan Diandalkan Di dunia dimanapun Tuhan menempatkan Engkau Terima kasih Tuhan Bangkitkan setiap kami Tuhan Bangkitkan aku Jadikan aku hambamu yang setia Bangkitkan aku Jadikan aku hambamu yang setia Bangkitkan aku Bangkitkan aku Bangkitkan aku Bangkitkan aku Jadikan aku hambamu yang berkena Berkena Jadikan aku hambamu yang berkena Jadikan aku hambamu yang berkena Bangkitkan aku Bangkitkan aku Bari yang katakan aku Kepada Tuhan Dan di dalam nama Tuhan Yesus Dan roh kudus Senantiasa Memimpin akan Setiap langkah Perjalanan hidupmu Engkau tidak pernah Dibiarkan seorang diri Tapi engkau Senantiasa Dipimpin Dipegang Dengan tangan kanannya Bahkan roh yang sama Itu akan mengajar Engkau Untuk engkau Berjalan Dalam kehendak Mengalami setiap janji Tuhan Itu sebabnya hari ini Bersuka citalah engkau Sebab damai Satra kasih setia Kemurahan Yang berat Tuhan Memenuh Akan hatimu Dan Tuhan Mengedahkan akan Kedua tangannya Atas setiap engkau Karena Perjanjian yang kekal Dalam kehidupanmu Dalam kasih Karena anugerah Yesus Krisus Tuhan Terimalah berkat Daripada Bapak Oleh karena Kasih Diberkatilah kesehatan Diberkati pernikahanmu Diberkati keluargamu Diberkati studi Diberkati akan Apapun yang engkau kerjakan Lakukan Orang-orang yang engkau kasih Mereka Akan menjadi Orang-orang yang Bersuka cita Bersyukur Sebab kasih setia Tuhan Dalam kehidupanmu Begitu nyata Dan apapun yang engkau kerjakan Dibuat Tuhan Menjadi berhasil Sampai Kesudahan zaman Di dalam nama Yesus Bersama-sama Katakan Amin Tuhan Yesus Memberkati setiap kita Amin Hanya dekat padamu Kau Allah ku Ku merasa tenang Dan hanya di dalammu Oh Yesus ku Ku dipulihkan Kasih setia Kasih setia